Intro Penampilan Flashmob Taridolala dan Toyak Topeng Ireng Tribu Doyo dari Desa Ngaris Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi penampil penutup dalam gelaran event akbar Purworejo Kreatif Festival di Alun-Alun Besar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Minggu, 17 Juli 2022 Purworejo Kreatif Festival yang telah dilaksanakan selama 3 hari tersebut ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Stepanus Aan Isanugroho Hadir dalam penutupan kegiatan itu Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Gatot Suprapto SH Ketua Panitia Purworejo Kreatif Festival Nungkinur Cahyani Perwakilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta grup seni dan budaya Kabupaten Purworejo maupun tamu undangan Suasana perutupan menjadi lebih semarat saat para pejabat dan tamu undangan yang hadir ikut serta menari bersama para penari dan warga masyarakat dalam gelaran flash mob Tari Nolala Ketua Panitia Purworejo Ya secara umum kegiatan proyek kreatif festival cukup lancar cukup baik dan memperkenalkan ternyata Purwoco punya loh crafter-crafter yang luar biasa yang siap untuk memasuki paksa pasar yang lebih luas tidak hanya di lokal Purwoco tapi ke skala nasional syukur-syukur beberapa kemarin pada saat bisnis matching juga ada yang berpotensi untuk dibawa ke level internasional untuk ekspor. Yang kedua kegiatan ini kan juga dikolaborasikan dengan seni pertunjukan, musik, seni rupa, bagian dari ekonomi kreatif termasuk kuliner. dan kegiatan ini menunjukkan bahwa Purwoco sedang bangkit untuk menuju kondisi yang lebih baik menopang perekonomian daerah dan khususnya untuk pariwisata ke depan juga bisa menjadi salah satu agenda unggulan tahunan. Tentunya karena ini baru pertama kami menyadari masih banyak kekurangan namun demikian kita sepakat bahwa ini akan menjadi akhirnya tahunan sehingga dukung kami untuk membuat Purwoco kreatif festival tahun depan jauh lebih baik lagi. Tentu ini menjadi angin segar ya untuk semua UMKM yang memiliki produk umbulan bagus saja atau kualitasnya baik saja itu belum cukup tetapi kesiapan yang lain seperti jumlah, kuantitas, produksinya dan yang paling penting adalah kontinuitas artinya kesiapan produksi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah tertentu itu juga menjadi penting. Dinas kemarin dari Dinas KUKMP, Perinaker Trans, Perizinan dan segala macamnya akan siap mendukung dari sisi pembinaan dan administrasi dan seterusnya. Jadi mari jadikan ini momentum yang baik untuk semua pelaku UMKM yang ada di Kompeten Brojo untuk semakin terinovasi dan meningkatkan kualitas program ini. Dari Purwoco Widarto Bagelian Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!